Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Setiap bermasalahan ada himnahnya Islam itu penuh cinta Balik lagi di Assalamualaikum Bunda Bunda Ada yang masih baper gak? Silahkan bertanya Masalah tentang hobi, hobi suami Bang ada dada-dada dong bang Kaget bang Apa? Apa? Apa Elsa? Mau nanya boleh ya? Mau baper boleh ya bang? Bunda boleh Nih bun, suami saya kan laki ya bun Iya 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 gak usah dijelasin Iya Iya maksudnya normal laki Iya Hobinya banyak banget Ganti-ganti Apa lagi nih hobinya dia? Yang tadinya hobi motor Terus hobi burung Terus hobi cupang Hobi giyok banyak Anak istrinya sama anaknya dicuekin Waduh Terus Lama-lama kan mendingan saya yang cuekin ya bun Balas Kan Mau kita istri mau marah takut dosa Gak marah tapi nyesek Jadi kalo dulu tuh sakitnya tuh disini bang Sakitnya tuh disini Tapi sekarang saya mau cuek aja Waduh amat Oh saking udah Udah iya udah terlalu capai Ntar bang Boleh ya bun ya Saya mau lihat ini kayaknya cueknya cuek banget nih Cuek saya bun Tuh Udah kesel saya bun Iya tuh keliatan sih dari keselnya bunda Kesel banget Tuh hidungnya aja sampe endut-endutan gitu bunda Gitu-gitu Kesel banget Ya Allah Masya Allah teh Kita disini bang Bun Bunda Ya Kalo kita Sudah menghadapi Capek Lelah itu yang namanya suami Berbagai macam hobi Dikasih tau gak bisa Itu padahal tadi bunda Liza udah sampaikan Pokoknya Kuatin dengan doa Kemudian juga coba dikomunikasi Eh tapi gak bisa juga Akhirnya si istri yang kesel Nah coba lihat Apakah kewajibannya sudah dipenuhi Ini yang pertama Yaitu bagaimana dengan nafkahnya Kemudian bagaimana dengan perhatiannya Kalo nafkah sudah dipenuhi Kemudian ada kok perhatian dari seorang suami Seorang ayah kepada keluarga Maka yaudah Kita mah gak ada yang bisa kita lakukan Selain kita coba memahami Memang itulah yang kita miliki Suami kita memang suka dengan yang namanya Hobinya Hobinya Betul Tapi nih bang Melky Yang harus diperhatiin juga Yang dikhawatirin nih bun Kalo sekira-kiranya Istrinya juga jadi ikut kesel Akhirnya lama-lama Didiemin suaminya Suaminya negor Istrinya diem Suaminya minta makan Gak dimasakin Karena bawaannya udah kesel Ini yang harus dihindari Jadi 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 Kesimpulan akhir Jangan dibawa perasaan Pasangan itu kan adalah teman hidup kita Tentunya yang paling utama adalah Bagaimana cara memahami apa kelebihannya Memahami apa kesukaannya Dan juga menerima apa kekurangannya Udah yang paling enak mah diajak komunikasi Jangan ikut diem juga ya Teh ya Iya Nah ini Jangan Memancing Memancing di air kru jadinya Betul Yang dikhawatirin gini Kalo yang ini diem Ini diem Akhirnya gak ada komunikasi Makin jauh akhirnya Betul Dah insya Allah Aja komunikasi aja Komunikasi intinya dalam rumah tangga gitu Kamu banyak-banyak lah sharing sama Om Melky nih Om Melky nih udah banyak banget nih sering Memasang Jadi Bunda Lisa Bunda Nada Ini kalo hobi suami ini supaya tidak mudarat Itu jadinya batasan-batasannya seperti apa? Pertama tidak mau bazir Tidak mau bazir Jangan berhambur-hamburan Ya dibatasin boleh Punya barang mewah Boleh punya motor Abis itu punya helm Tapi ingat tabungan masih cukup apa enggak nih Buat jajan anak udah cukup apa belum Buat jajan kemool masih ada pengedutnya Ya Yang kedua Tetap harus jujur Bunda Nada bilang Terbuka aja Kalo misalkan gak musyawarah gak akan ketemu Dan yang paling penting juga adalah Bagaimana ketika kita menjalani kehidupan Itu kita lihat mana skala prioritas Kalau masih bujangan hidup sendiri Mau menghabiskan waktu sendiri Asalkan tidak Ketinggalan sholat lima waktu Itu masilah kan Tapi ketika sudah menikah Tentunya seorang suami Jangan ketinggalan ibadah Jangan lupa ibadah Juga jangan lupa Itu istri ada tanggung jawabnya Bukan sekedar Ah saya mah udah kasih duit Setiap bulan 500 juta Oh asya Allah amin Banget Oh iya jangan Nolnya gelindingin aja Oh saya udah kasih dia nafkah Saya udah berikan apa yang dia mau Saya mah asyik aja dengan hobi saya Itu juga seorang suami Jangan Kenapa? Karena yang namanya Ketahanan dalam rumah tangga bukan sekedar dari materi Tapi juga perhatian dan kasih sayang Jadi harus juga ada pengertian Dan juga ada tahu mana yang lebih penting Mana yang harus tinggalkan Tahu skala prioritas dalam kehidupan Seru banget Tema kita hari ini tuh seru banget Dekat banget dengan permasalahan kita sehari-hari Insya Allah dalam Islam semua ada solusinya Semoga tontonan hari ini bisa menjadikan tuntunan buat kita semua ya Bunda boleh pimpin doa buat kita semua ya Bunda ya Bismillahirrahmanirrahim Astaghfirullahaladzim 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 Ya Arhammarrahimin Irhamna Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdashyakirin Hamdannaimin Hamdai yuafi ni'amahu Waiyukafi'u mazidah Ya Rabbana lakalhamdu Walakasyukru Kama yang bagi lijalari wajhika Wali azim sultanik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Ya Allah ya Tuhan kami Kami yang berkumpul di tempat ini Dan kami yang menyaksikan tayangan ini Mudah-mudahan kau berikan limpahan rahmatmu Dan ampunlah segala dosa-dosa kami Kami ingin ke depan kehidupan kami lebih baik lagi Jadikanlah kami hambamu Hamba yang tahu mana yang lebih penting dalam kehidupan ini Tentunya hobi keinginan yang kami ingin kerjakan Tidak menjadikan lalai kami kepadamu Dan apa yang kami kerjakan adalah Hobi dan kesenangan yang kami lakukan Tidak melalaikan aku Tidak melalaikan kami atas kewajiban Tentunya kewajiban senantiasa dalam kehidupan Mudah-mudahan kau jaga kami Dan bimbinglah kami hari-hari kami dalam ridamu Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahabihi wa sallam Walhamdulillahi Rabbil Alamin Amin Amin Ya Rabbil Alamin Alhamdulillah Terima kasih Bunda Lisa Terima kasih Bunda Nada Terima kasih Arohim Buat Bunda-Bunda semuanya Dimanapun kalian berada Jangan lupa ya Kita sekarang sudah punya Instagram Instagram kita adalah Namanya ada di sini Assalamualaikum Bunda Underscore TV One Kalian semua Bunda-Bunda di rumah Bisa juga kirimkan Temanya apa sih Atau bahkan kalian mau nonton langsung ke studio Silahkan DM di Instagram kami Jangan lupa saksikan Assalamualaikum Bunda Setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi Jangan galau, jangan baper Karena Islam itu penuh cinta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Setiap bermasalahan ada ikhanya Islam itu penuh cinta Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Setiap bermasalahan ada ikhanya Islam itu penuh cinta Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton